Di subscribe, di share, di subscribe, di share, yeay yeay Halo guys, welcome back with Gany Oke, hari ini aku mau ngebahas tentang life skill yang paling berguna banget buat kalian Aku akan ngebahas tentang life skill yang ini ada 1, 2, 3, 4 Karena salah banget kalau bagi kalian yang di awal-awal tuh naikin secara rata No, ini bukan game sebelah guys yang naikinnya semuanya secara rata Jadi di awal-awal itu, kalau life skill ini yang wajib banget kalian naikin adalah mining Gimana mining ini guys? Kalian kalau misalnya ada sempat pertanyaan juga di kolom komentar aku Gimana sih tempat miningnya? Kamu cukup nge-klik aja, nge-klik kalian nih batunya mau kemana Kamu mau batu yang mana, kamu tinggal klik aja guys Misalnya mau ke sini, kalian tinggal klik aja Nanti dia akan langsung auto-finding Jadi kalian gak perlu jalanin kesana Oke, kenapa yang paling awal-awal ini aku bilang yang paling dibutuhkan itu adalah mining Karena guys, kalau di awal-awal ini Mining itu bisa membantu kalian untuk meningkatkan untuk advance equipment ini guys Jadi di awal-awal itu kalian sangat membutuhkan batu ini Batu ini, sebihan ini sama ini Karena di awal-awal itu kalian membutuhkan dia Jadi kalian harus melakukan mining Ini bisa didapat dari daily sih sebenarnya Cuman, kalau misalnya daily kan dia limitnya gak terlalu banyak Nah, kalian bisa dapat dari 4G ini guys Tuh, kalian bisa dapat Nah, terus Selanjutnya nanti kalau udah naik tingkat Dia akan minta kita mendapatkan juga mitrilini 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 Bisa kalian dapatkan di 4G juga level 3 That's why aku nyaran kalian buat Nge-gather batu ini Sampai level 6 dulu di awal guys Itu yang paling penting Jadi, untuk naikin BP di awal-awal itu Kalian fokuskan ke equipment dari mining Nah, sekalinya Satu kali ini Dia ada beberapa tingkatan ya guys Yang untuk naik nih Si advance equipment ini tuh Ada beberapa tingkatan untuk naik Nah, ini ada tingkat-tingkatannya Bisa kalian lihat ya di bawah sini Aku udah dari itu Dari epic, superb, superb 1 Superb T2, legendary Legendary T1, T2, T3 Setiap kenaikan satu senjata itu Bisa memberikan kalian 1000 CP loh guys Dari 800 sampai 1000 Lumayan banget kan Nah, makanya nih Aku sangat saranin kalian ya Buat naikin Mining kalian buat dapetin batu-batu ini Setelah kalian mendapatkan batu-batu ini Nanti dari batu-batu itu Bisa kalian 4G namanya Nah, dari sini Kalian bisa nge-forgi batu-batu yang kalian dapatkan tadi Tunggu, tinggal di 4G aja Nah, untuk next levelnya itu Nanti kalian kan ada mitril Untuk di batu yang level 3 ini Mitril stun ini Kalian bisa untuk jadi serpihan Atau jadi batu mitril yang gede Kayak gitu guys Nah, that's why kalau awal-awal ini Aku sangat menyarankan kalian Untuk menaikkan Fining dulu ya guys Sampai level 6 Jangan sampai salah oke Apalagi jangan sampai merata Nah, setelah kalian sudah mentok di level 6 Dan ini advanced equipment ini Aku udah mentok Tinggal nungguin si mitril Gede batu-bata ini Nah, selanjutnya Kalian itu bisa fokus ke copy guys Atau mungkin kalau di kalian Namanya imprint ya Imprint ya Nah, itu ini kalian bisa fokus ke batu nisan ini Imprint Nah Apa sih gunanya imprint? Nah, untuk imprint ini Gunanya adalah Menaikkan skill Memang guys Awalnya tuh skill itu tuh Kecil banget nih Naikin 50-50 gitu Tapi kalau kalian sudah weekend Itu tuh bisa naikin cepat banget Bisa seribuan loh naiknya Wuuuuh Wikennya dari mana? Kalian bisa kumpulin dari Avis Dan juga dari Daily-daily ini Dari daily-daily Dan juga dari yang tadi Dari imprint tadi Ini yang tadi kalian tanya-tanya Ini batu-batu apa sih Ini yang rubing-rubing ini Batu kayak buku Nah, batu kayak buku ini Itu adalah bahan untuk Wiken ya guys Tuh Kalian bisa lihat nih Kalian bisa dapetin dari Avis Dari Goldshock Atau dari Production Recover Dari kalian ke copy ini Imprint-imprint ini Kalian bisa bikin Recover Nah, ini kalau yang kecil-kecil ini Jadi Untuk kenaikan skill Naikin skill Kalau yang tadi Rubing-rubing itu Buat Awaken Kalian bisa naikin Dari Rapal ini guys Nah, cuman ini adalah Barang level 5 Jadi kalian Makanya Untuk Ngedapetin itu Kalian harus Rajin-rajin copy Sampai level 5 Sampai si Rubing Ravel ini Unlock guys Kayak gitu Nah, ini saranku Selanjutnya Terus Insect catching ini Buat apa? Kalau insect catching ini Sebenarnya ini Adalah untuk Mengapu Eh, mengapil kan Untuk membuat kristal guys Kalian tau kan Kristal-kristal yang ada Ini kristal-kristal ini Cuman kalau misalnya Kristal ini kan Kalian jatuhnya kayak gacha ya Kalau menurut aku Ya, tapi ini mungkin Beda ya Layar lain Cuman kalau menurut aku Untuk kristal ini Sebenarnya karena kayak gacha Itu kalian bisa dapetin aja Nanti dari Build aja Dari event-event build Atau dari daily-daily Karena Karena sifatnya ngegacha Itu jadinya agak Susah untuk mendapatkan ya Yang bagus Kadang-kadang gak naik Kadang-kadang Ya Setang aja disitu Sebel sih Yaudah Oke Nah, yang terakhir ini Adalah Untuk Lifeskill Fishing ya guys Nah, gunanya fishing ini Buat apa sih? Aku tunjukin ya Fishing yang kalian dapet ini Misalnya kayak Aku Punya level Ini ya Level 1 misalnya Terus aku jual nih Dan akan mendapat Water essence Water essence ini adalah Untuk beli bahan Di Di daily shop guys Di cooking shop Kayak gini Nah, kalian tuh Bisa nanti Buat makanan Yang Bantu Buff Ferry Atau Bustart kalian loh Naikin-bustart Nah, aku juga mau kasih tau nih Gimana cara kalian Ngeliat Energy Atau stamina Yang kalian Punya ya Kalian sehari ini Dapat 1200 stamina Yang kalian punya Kalau habis gimana Sehari ini Kalian dapat Satu gratis Terus kalian juga Bisa beli Di crystal shop Kalau kalian punya Crystal Atau di Shoppe shop Kalian bisa beli Dua Waste atau miru Terus bisa beli Dari stamina Potion Dari Crystal shop Eh, dari Stavis shop Dua Jadi kartunya Tiga tuh Jadi sekitar Sehari tuh Kalian Dapat 2100-san Stamina Nah, kalian harus Pakai dengan benar ya Staminanya Jangan asal-asalan Karena limit kan Oke, so Thank you guys Sudah nonton Channel aku Sekolah itu Subscribe, like, and comment Dan share ke teman-teman kalian See you Sampai jumpa